Saudara Rabu kemarin genap satu tahun penyanderaan pilot Susi Air asal negara Selandia Baru, Philip Mark Mertens. Dari beberapa foto yang beredar, pilot Susi Air Philip Mark Mertens masih disandra oleh anggota KKB. Diduga mereka berada di Nduga, Papua, Pegunungan. Philip diketahui sering dibawa berpindah oleh anggota KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Ini merupakan kabar terbaru terkait pilot Susi Air. Untuk membahas pembebasan, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia bertemu dengan Kapolda, Papua. Pembebasan pilot masih terus diupayakan oleh pihak TNI Polri dibantu pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat. Upaya pembebasan pilot Susi Air akan mengutamakan pendekatan kemanusiaan sehingga tidak ada aparat TNI Polri ataupun warga sipil yang menjadi korban. Kodam terus melakukan upaya pembebasan ini dengan mengedepankan pendekatan soft approach, yaitu dengan negosiasi, mengedepankan peran dari pemerintah daerah sendiri untuk melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan Egyanus Kogoya. Kodam juga kami mengedepankan peran dari masyarakat, peran dari gereja, peran dari adat untuk terus berkomunikasi karena kami tidak menginginkan adanya korban-korban lagi. Terima kasih telah menonton!